Oke, tantangan berikutnya. Ya Tuhan! Unicorn! Senangnya! Wow, kamu terlalu semangat. Aku harus cari teman baru. Kamu ngapain, Chris? Ahem, aku Putri Kilau, pemimpin kerajaan pelangi. Oke lah, tapi ini bukan kamu banget. Stop! Kamu ngerusak kesenanganku. Yuk kita putar rodanya. Keren banget! Tanpa tangan? Oke, ini dia. Tanganku dibalik punggung. Sebetulnya itu ide bagus. Hmm, gak sesulis yang kukira. Lumayan juga. Beres, apa pendapatmu? Itu, ehem, sesuatu banget. Tau apa kamu tentang seni? Biar ku tunjukin cara ngelukis unicorn. Coba ku cek skalanya. Oh, iya, aku selalu ngecek skalanya. Udah pasti unicorn. Dia ngapain sekarang? Hmm, aku ada rencana nih. Ini bakal bikin mudah semuanya. Mulai dengan kertas kotak-kotak. Dan mulailah bikin unicorn. Di tahap ini mungkin tampak lucu. Tapi percayalah, kelihatan bagus tuh. Begitu garis luarnya jadi, isi bagian tengahnya. Cara bagus buat ngelukis sesuatu yang banyak detailnya. Dengan kertas kayak gini, kamu bisa mengukur gambar. Dan menggambar jadi lebih mudah. Saatnya ngasih warna. Andai mewarnai semudah ini. Yuk bikin tanduknya warna-warni. Udah kubilan, kami tahu yang kami lakuin. Nih, unicornku sendiri. Lihat nih. Bagus kan? Gimana kamu bikinnya? Punyaku warna-warni sih. Minimal kamu udah nyoba. Aku tahu. Siap anak-anak? Hey, wow. Imut banget. Dan dia pakai sweater kecil. Jadikan ini inspirasi kalian. Bersedia siap gambar. Oke, mari kita lihat. Harus benar nih. Jangan gerak-gerak ya. Le, gambarku gak benar. Tunggu. Kamu mau kemana? Ada satu anjing yang bisa kugambar. Tulis kata bahasa Inggrisnya dulu deh. Mana tahu dapat inspirasi. Tapi begini kurang menarik. Oh iya, aku punya ide. Pertama, ubah D-nya menjadi telinga. Wajinya mulai kelihatan kan? Hah, lihat hidungnya. Mulai kelihatan kan? Dan sekarang badannya. Habis itu warnain biar lebih hidup. Anjing coklat imut banget ya. Beres? Beres dong. Tunjukkan hasil karya kalian. Imut sekali. Hebat. Tapi aku ngegambar anjing coklat imutnya. Aku jadi bingung. Tapi gina pemenangnya. Yes! Hehehe. Boleh juga. Omong-omong. Aku punya kejutan. Tutup mata kalian. Tantangan selanjutnya pasti seru. Oke. Hei. Ini tantangannya. Lihat. Yes! Teru banget. Kami juga punya pop hit. Sekarang aku tahu ukurannya pasti tepat. Dan aku udah nyapin catku. Ungu segera datang. Baris ungu beres. Nah, beres. Pelan-pelan. Aku tahu. Waktunya serius. Brian. Kamu ngapain? Lihat aja nanti. Bener banget. Aku punya alat. Dan begini caranya. Bikin titik-titik kecil di sepanjang tongkat. Buat lebih banyak di baris lain. Dan warnanya wajib beda. Bikin semua warna pelangi. Hampir selesai. Dan disinilah keajaiban terjadi. Sebelum mengering, kulinkan aja. Jina. Lihat deh. Begitu baru bener. Lumayan. Tapi Brian. Itu baru namanya Mahatarya. Panggil aku Raja Pop Hit. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Selotip siap. Ujung ini ke sini. Lukisan dimulai. Uff. Lebih sulit dari dugaanku. Hmm. Aku butuh warna ini nih. Hati-hati. Jangan rusak garisnya. Hasilnya jadi jelek banget. Eh. Kayaknya kakek punya selotip tuh. Dapet. Pinjem ya, kek. Oke. Potongan selotip udah ada. Terus taruh spidol warna. Lalu lipat selotip biar spidol menyatu. Yeay. Bakal berhasil dan keren nih. Saatnya bikin pelangi indah. Yes, berhasil. Aku jenius. Wah, bagus. Gimana kalau spidolnya lebih banyak lagi? Hah, banyak banget. Mau bikin pelangi apa nih? Kakek ya, in itu aman. Gak ada keamanan dalam seni, nak. Ini dia. Coba lihat hasilnya. Siapa bilang pelangi harus melengkung. Taruh sini aja. Terus naik ke sini. Terus ke sisi kertas yang di sini. Dan balikin ke tempat semula. Wah. Beres. Lihat hasil jadinya. Mirip burung, kek. Wah. Oke. Kurasa yang ini selesai. Bukannya kepedean. Tapi kurasa ini mahakarya. Taruh di sandaranya aja ya. Wah. Aku suka. Wah. Gelembung. Aku layak dapet hadiah. Yes. Lihat. Banyak banget. Aku suka. Hei. Kakek. Pul. Ups. Lukusannya jatuh. Aduh. Itu mahakaryaku. Karya terbaikku. Tunggu. Gelembung. Kakek jadi dapet ide. Aku punya botol plastik. Potong bagian atasnya. Lalu tutup lubangnya dengan jaring. Terus tuang sabun di atas nampan kaca. Sekitu cukup. Lalu celup jaring ke dalam sabun. Sabunnya nempel di jaring tuh. Saatnya nambahin cat. Aku mau tetesin warna biru. Merah juga. Terus kuning dong. Warna primer. Cek. Giliran niub gelembung. Pastiin cukup dekat ke kanvas ya. Terus pecahin gelembung yang besar-besar. Itu dia. Aku rasa karyanya udah jadi. Hei. Gimana menurutmu lukisan yang ini? Wah. Gimana cara bikinnya? Kakek cuma terinspirasi gelembungmu. Ini untukmu. Makasih kakek. Aku suka. Gelembung emang keren. Yes. Gulungan tisu lagi. Ikut aku dan lengkapin menaraku. Oke. Kastilku hampir beres. Indahnya. Kakek, kakek di sini. Kacemataku hilang nih. Aku gak bisa ngeliat tanpa kacamata. Gimana nih, Kakek? Coba kamu tenang dulu. Tidak. Kastil kesayanganku. Hancur. Semua karyaku jadi gulungan tisu lagi. Ini kacamatamu. Udah. Pergi sana. Kakek kok kesel. Kenapa? Mimpiku berakhir sudah. Oh, kakek. Sedih banget. Eh, tunggu. Gimana kalau ku betulin? Aku punya gulungan tisu. Tinggal lipat sampai rata. Lalu potong-potong bentuk lingkaran. Bagus. Berhasil sesuai rencanaku. Terus, langkah berikutnya. Lem tembak. Kasih setetes lem di ujung sini. Bagus. Terus, cincin kedua. Ini bisa. Rekatin ujung ini ke ujung lain. Pas kayak mauku. Lanjutin terus. Dan tambah lebih banyak cincinnya. Itu dia. Udah tersusun selingkaran penuh cincin. Tambah lebih banyak lagi di sela-sela yang pertama. Ini dia. Lalu mau kucat warna pink. Kakek, lihat bikinanku buat kakek. Aku tahu kakek suka seni. Apa? Itu dari gulungan tisu. Iya, lihat. Bisa digantung jadi hiasan dining di sini. Nah, udah deh. Gimana menurut kakek? Keren. Kakek suka. Satu, dua, tiga. Dan kita dapat kerang biru. Oh, aku suka kucing. Simsalabim. Eh, ayolah. Nah. Kok bisa? Apa isinya ya? Koin emas? Kamu cobain deh. Ah, boleh juga nih. Hmm, aku ngerasa ada sesuatu. Kucing beneran. Oh, dia lucu kan? Namanya siapa ya? Yuk, kita namain marshmallow. Yaudah. Tapi kok aku dapet ini sih? Aku tahu. Kupakai ngegambar kucing aja deh. Yang kubutuhin cuma setengah lingkaran. Lalu yang lain ngikutin. Udah kelihatan bentuknya kan? Nggak nyangka bentuk simpel bisa jadi kayak gini? Dan tambahin warna dong. Tambah sedikit aksen lagi. Beres. Imutnya. Makasih ya. Wah. Oh, sayangku. Marshmallow. Kok kamu nggak ngegambar apa-apa? Aku nggak konsen tadi. Lihat kreasi kucingmu. Yah, ini malu-maluin. Ini karya terbaikku. Miaw. Keren. Makasih. Belum dapet inspirasi, Brian. Simsalabim. Marshmallow. Kalian siap? Pink artinya. Alang. Bukan hanya itu. Apa? Apa artinya sih ini? Kode rahasia. Coba kulihat dulu. Hmm. Ini beneran bikin mikir deh. Pengen makan siang apa ya nanti? Dia tahu pasti apa yang harus dilakuin. Tanganku sakit. Itu dia. Ini bisa jadi elang. Tinggal diwarniin aja. Lebih baik dicepetin. Bagus. Selesai deh. Kamu udah kelar. Tepat waktu. Lihat nih. Aku terkesan banget. Ah, syukur deh. Aku pake gaya bebas. Gemerlap lagi. Kamu suka nggak? Kayak burung mermaid. Oke. Siapin pensilmu. Coba kita lihat. Kita dapet yang ungu. Artinya? Monyet. Wah, kamu siap? Eh, dia mau monyet. Wah, lucu banget. Wah, lucu banget. Hihihi. Uh, jangan jadi monyet. Tapi gambar monyet. Hmm, dia lagi ngapain? Hihihi. Hei. Bantuin temenmu ini dong. Oke. Coba lihat. Ngegambar monyet kan gampang. Lucu kan? Aku nyaris denger suaranya. Wah, kamu emang paling jago. Nah, punya aku nih. Tambah semenit lagi dong. Waktu adalah uang, Madison. Ini bikinanku sendiri loh. Bagus kan? Dan ini punya aku. Kok mirip banget? Kayak dibikin sama satu orang. Aneh banget. Ini punya aku. Serius. Oke. Buat kamu nih. Ini punya aku loh. Aku bangga banget. Ini pelajaran favoritku. Aku emang bakat ngegambar. Wah, gambar Jennifer bagus amat. Unicornku kelihatan jelek. Kok dia bisa pinter gambar gitu ya? Gambarnya hidup banget. Gak seperti aku. Dia lagi nyalurin bakatnya sekarang. Apa karena bajunya yang nyeni ya? Aku juga bisa. Lihat nih. Nah, gimana tampilanku? Apa gambarku jadi lebih bagus? Ternyata enggak juga. Dia nguasain semua kacaiban seni. Aku juga bisa pakai dua tangan. Ayo kita mulai pestanya. Ah, mau gak keluar garis kok sulit ya? Eh, sia-sia. Aku payah. Mudahan aja lah. Kecuali... Lihat sepidol itu. Warnanya berbaur. Nah, aku tahu harus ngapain. Kalau kamu ambil dua sepidol warna dan nempelin kedua ujungnya, warnanya akan bercampur. Lihat warnanya kalau dicampur biru. Akan jadi warna apa ya? Saatnya kita cobain deh. Lihat campuran warnanya. Dan aku cuma butuh satu sepidol. Yang oranye kelihatan bagus. Siapa seniman berbakatnya sekarang? Kamu pernah lihat yang kayak gini? Beres! Lihat nih karyaku. Wah, itu unik banget. Aku tahu. Makasih. Oke, kita siap terima tantangan menggambar. Akanku putar rodanya dan lihat apa tantangannya. Ini dia. Oh, manisnya. Hati. Saatnya menggambar lope-lope. Yeay, aku suka ngelukis hati dan lope-lope. Aku tahu harus gimana. Akanku mulai dengan kata love. Wah, hari yang indah. Dia cantik banget di padang itu. Oke, sekarang biar gambar ini keren beneran. Tambah hati kecil lalu jadiin huruf O-nya gambar cewek. Huruf V-nya dijadiin hati lagi. Dan E bisa jadi cowok yang dia taksir. Manisnya. Tapi masih harus diwarnain. Bagusnya hati warna pink. Sip. Hati kecil yang di atas ini juga harus cocok. Oke, tambah warna lagi. Gaun ungu. Wah, gambarnya sekarang jadi makin spesial. Saatnya ganti warna. Rambut mereka warna kuning. Cocok. Dan dia pake topi biru. Tambahin sedikit warna hijau di kemejanya. Gak, aku lebih sayang kamu. Pensel warna ini buat bikin ekspresi mereka. Taraaa. Oke, murid-murid. Coba lihat karyamu. Hah? Apa? Oh, tidak. Iyuh. Masukin permen karet itu ke mulutmu. Ehm, ngapain kamu? Tunggu aja. Ini karyaku. Janji. Nyom, 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 nyom. Star lagi. Hampir jadi. Nyom, 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 nyom. Beres. Hah. Nah, ini karya seniku tentang cinta. Fyuh. Wah, gimana kamu bikinnya? Keren. Astaga. Berkesan banget. Dapet nilai tinggi. Menurutmu yang berikutnya apa? Oke, kalian berdua siap. Sekarang tugas kalian gambar bocah cowok. Aku penasaran kalian punya ide apa? Hmm, jujur aja. Aku gak gitu semangat ngerjainnya. Hah? Waduh, cembilanku habis. Itu baru bikin gak semangat. Nah, aku harus gimana nih? Tunggu. Aku punya piring kosong. Ya, ini pasti berhasil. Aku punya ide keren. Kamu bikin apa pakai piring dan spidongmu? Gak ngerti deh. Kok kamu ngelukis di piring gitu? Tenang, aku tahu harus gimana. Tinggal nyelesain stikmenku. Hmm, bocah cowok. Gimana cara gambarnya ya? Cobain pakai kata-kata lagi ah. Kayaknya cara ini cocok untukku. Oke, ini dia. Bocah cowok. Saatnya berubah. Kasih kacamata, terus rambut. Bagus. Jangan lupa kuping atau dagu, hidung, dan mulutnya. Oke, ini stikmenku. Kayaknya dia juga butuh balon. Nah. Juga benang, biar balonnya gak kabur. Eh, ada yang nyangkut di gigiku. Nyebelin. Parah. Minum dulu kali ya. Oh? Hmm, kayaknya agak mendingan. Kayaknya kamu butuh rambut oranye. Dikit lagi dan rambutmu siap. Oke, mau baju hijau? Tentu saja. Beres. Tidak. Gambarku ketumbahan air. Dia tenggelam. Harus ditolong. Enggak, enggak, enggak. Stikmen, tenang. Eh. Terjadi sesuatu. Coba lihat stikmenku sekarang. Hore, dia gak tenggelam. Malah terapung. Keren. Aku suka dia. Karyamu bagus. Aku menang nih. Astaga, luar biasa. Kita siap untuk tantangan berikutnya. Oh, aku suka dansa. Tugas kalian bikin gambar balerina. Tunggu. Apa? Gimana cara bikinnya? Jangan liatin aku. Aku malah belum pernah nonton balet. Eh, aku tahu. Aku butuh kertas ini. Lipat kertas kayak gini. Kamu ngapain tuh? Bikin origami. Lumayan susah juga lho. Emang. Tapi pastiin kamu benar melipatnya. Mulai dari lipatan tengah kayak gini. Lalu ke arah lain. Buka. Terus lipat ke kedua sudut. Lalu sayap yang bawah harus muncul di kedua sisi. Yeah. Pasti keren nih. Aku suka ngelipat kertas. Sudut yang muncul ini harus turun lagi. Sudut ini juga. Dikit lagi. Sedikit lagi. Kedua sisi harus dilipat. Nah, sudah. Aku bikin kapal kecil dari kertasku. Gimana? Kamu suka? Nah, cakep. Sepasang layar kecil di kapal kecilku. Tapi, emang bisa dansa? Bisa dong. Kan kapal berdansa sama gelombang pas berlayar. Eh, apa? Serius kamu jadinya bikin itu? Nggak ada gunanya. Iya, benar. Ya kan? Gambar balerina bukan kapal. Oh, oke. Tapi aku masih bisa bikin origami. Kamu mau bikin perahu lagi? Percuma. Bukan perahu. Lihat, ini unicorn. Wah, unicorn. Kamu hebat. Tapi masih nggak masuk hitungan. Oke, kamu benar. Tapi aku punya ini. Kali ketiga itu biasanya beruntung. Kali ini aku pakai dua warna. Ini bakal berhasil. Hmm, kamu ngapain? Wah, sulit nih. Gimana bikinnya? Kamu cepat banget. Aku susah ngikutin. Yes, beres. Mawar yang cantik. Buat kamu. Indahnya. Sulit dipercaya ini buat aku. Tapi aku harus bikin apa? Aku tahu. Mulai lagi aja dengan lipatan. Gunakan tepi penggaris ini agar lipatanku rapi. Bagian ini agak sulit. Harus dimunculin kayak gini. Dan di sisi lain juga. Oke, harus ditambah sentuhan seni. Tinggal lukis balerina kecil di kertasku. Imutnya. Oke, tapi bagian lain juga harus digambar. Harus dipastiin apa wajah dan tangannya ada di sini. Lalu lakuin hal yang sama di sisi lain. Kalau udah selesai, aku harus lakuin hal yang sama dengan kelopak kakinya. Ku warnain aja biar dia lebih cantik. Tapi jangan lupa warnain pada tiap kelopaknya. Dan pakaiannya ku tutup dengan rok biru. Cantiknya. Biru di sini dan biru di sana. Yes, punya ku selesai. Taraaa. Nih, biar ku tunjukin cara kerjanya. Kalau ku ambil kelopaknya dan dilipat ke atas ke bawah, dia akan berdansa. Lihat aksinya. Cantik banget. Wah. Wah, karya spektakuler. Kamu menang. Yes, aku udah tau. Tapi... Kira-kira tantangannya apa ya? Senangnya. Sejauh ini agak ngecewain sih. Iya nih, bener juga. Eh, bunyi apaan tuh? Kejutan. Gak ada apa-apa. Halo, kami nunggu ini. Wah. Keren banget. Wow. Kita buka aja kali ya. Eh, ini punya ku. Heh, bawa sini. Kan aku yang pengen buka. Jangan main rebut dong. Kamu pelit, Chris. Wah, gelembung. Peduli amat. Tapi cantik juga sih. Boleh aku cobain? Gak boleh. Please. Serunya. Hei, lihat. Aku jadi dapet ide nih. Bakalan keren abis deh. Mulai dengan kanvas. Terus olesin cat pakai roller ini. Pastiin seluruh kanvasnya ketutup. Ambil gelas kopi dan celupin dicat putih. Dan tekan di kanvas. Silahkan berkreasi deh. Lalu kasih warna di dalam lingkarannya. Tambahin warna lain biar lebih realistis. Kita mau ngelukis cahaya dalam gelembung. Udah kelihatan keren. Terus detail yang lebih halus. Hasilnya luar biasa. Aku emang berbakat ya. Hei, Chris. Aku punya gelembung sendiri. Apa? Nyiri ya? Buat aku ya. Tukeran yuk. Bawa sini. Wah. Hah, mana gelembungnya? Udah habis? Nggak adil. Eh, aku belum ngasih tau kalau udah habis ya. Nggak lucu ah. Kayaknya kali ini bakal seru deh. Aku suka hati. Lucu banget. Coba kita lihat siapa yang muter rodanya. Aku sih jago perang jempol. Yes, aku menang. Hampir aja. Please, jangan aneh-aneh. Tanpa kertas? Gimana ngegambarnya? Pikirin aja sendiri. Lihat nih. Kumulai dengan garis di tengah. Dan satu lagi. Lalu beberapa garis di atas dan bawah. Lalu bagian samping hatinya. Pensil cocok buat bikin sketsa sebelum pake tinta. Setelah bentuk dasarnya beres, hapus sketsa pensil yang di ujung sini. Lalu ambil spidol dan ikutin garisnya. Jadilah efek 3D. Nah, tinggal diwarnain. Jangan sampai lewat garis ya. Setelah beres, tambah bayangan di bagian dalam. Pake pensil biasa aja. Arsir di mana menurutmu bakal ada bayangan. Atau di mana pencahayaannya bakal kelihatan lain. Ini cara lain ngelukis hati. Tapi hasilnya beneran keren loh. Meres deh. Apa pendapatmu? Wah, maksudku oke lah. Aku pake apa dong? Aku tau, tanganku. Itu sih biasa banget. Pasti ada yang bisa kulakuin. Aku tau, hati kecil. Hah? Kalo ini gimana? Ini hati. Bukan ah. Sorry. Oke, kalo yang ini gimana? Hah, lupain aja. Aku tau aku bisa. Ayo jari, jangan kecewain aku. Kayaknya aku udah tau. Cuma butuh spidol merah. Taruh satu jari di atas yang lain. Terus gambar deh hatinya. Lalu arsir dengan spidol merah. Lumayan lah. Aku suka. Lebih tepatnya, suka banget. Tapi aku belum puas. Yuk kita tambah smiley. Kalo buat cinta sejati, harus ada satu lagi. Romantisnya. Lihat. Seriusan. Aw, lucunya. Tunggu, aku tambahin ya. Jangan dirusak. Bakalan keren kok. Nah, berpelukan. Jadi terharu nih. Romantisnya. Mau berenang sama ikan? Oh, mau banget. Idaku udah mengalir. Idaku juga. Kok Gina jago banget gambar ikan? Hei Gina, ada hantung. Haha, rasain. Loh. Oh, kamu nyari ribut ya? Aku gak bakal patah semangat. Senuman sejati bisa bikin sesuatu dari apapun. Desainnya bagus juga. Yang penting kita harus kreatif. Dan nyari solusi yang unik. Bikin beda bentuk juga bisa kok. Masing-masing punya gaya sendiri. Gimana? Dengan diwarnain sedikit, ikannya... Jadi hidup. Lihat teknik garisku. Warnain juga kayak gini. Garis luarnya bikin warnanya gak keluar-keluar. Sekarang aku mau pakai teknik yang sama di dua ikan lainnya. Tapi kalau desainnya beda, warnanya harus beda juga. Yang ini warna kuning. Tapi sedikit ungu bakal bikin ikannya makin cakep. Dua warna ini saling mendukung. Nah, ini warna favoritku. Jadi aku simpen yang paling cakep buat yang terakhir. Jika cocok juga di sini. Warna tengahnya pakai apa ya? Kuning dong. Hasilnya menyatu semua kan? Warna di gambarku punya peranan penting. Pastiin gambarnya menarik mata. Ikanku jadi cakep deh. Jangan lupa gelembungnya. Beres. Perlihatkan ikan kalian. Hah, ikanku pasti menang. Lumayanlah. Kalau kamu, Gina. Maksudmu ikan cakep ini? Indahnya. Senjata makan tuan. Tahu ini apa? Dia bisa berenang dan bunyinya kwek-kwek-kwek. Kita harus bikin bebek. Bentar, aku tahu. David, lihat burung-burung itu. Halo. Benar juga. Mulai dengan menggambar seperti ini. Lalu tambah bentuk mirip ekor dan garis penghubung kayak gini. Bikin satu lagi di sini. Terus pindah ke ekornya. Nah, lanjut ke wajah si bebek mumyo. Burung wajah si bebek mumyo. Burung wajah si bebek mumyo. Dan di duniaku semua burung berwarna cerah. Agak mirip merat. Lihat semua warna solid yang indah ini. Dan kalian penasaran apa yang cocok sama warna pink? Kuning lah. Aku bakal menang di ronde ini. Burungnya terlihat bahagia kan? Ayo kasih lihat. Taraaa. Gambar mu lucu juga. Tapi bunyaku lebih bawa warna. Coba tuker. Keren. Seni memang harus dibagi-bagi. Waktunya untuk tantangan pertama. Huruf B. Oh ya, ini sih gampang. Lihat aja apa yang bisa kulakukan. Huruf B ini akan bikin mereka terpukau. Hei, Madison lagi ngapain tuh? Dia menggambar banyak garis. Gak kayak huruf B. Kalau gini sih aku pasti menang. Selesai. Ini sempurna. Lihat, Madison. Huruf B ku sempurna kan? Yap, kelihatan bagus. Uh, banyak debu nih. Haciu. Gambarku. Gambarku terbang karena bersin. Kemana perginya? Dan kenapa gak balik-balik? Aw, itu dia. Iyuh, cici. Oh, karya seniku benar-benar rusak. Annie, karya seni macam apa itu? Mencicikan. Mari kita lihat gambar Madison. Oh, bagus sekali. Kamu dapat nilai A. Madison, tunjukin cara bikinnya dong. Boleh aja. Bikin garis besar di sebelah kiri, lalu delapan garis kecil seperti ini. Ubah jadi persegi, yang terakhir harus miring. Sekarang tambahkan tiga garis lebih miring di sini, terus hubungkan semua garis seperti ini. Lalu garis atas dan bawahnya, terus bagian dalamnya. Terakhir, tambahkan bayangan dengan pensil. Ratakan warnanya pakai kore kuping, tepat di bagian yang kamu kasih bayangan tadi. Kelihatan bagus ya? Dan selesai. Mudah kan? Menurutmu apa tantangan berikutnya? Lihat sini. Tantangan ketiga telah dimulai. Oh, ini kayaknya sulit. Bintang susah buat digambar. Tunggu, ada yang lain dalam tantangan ini. Oh, topinya. Tunggu, kita harus apain topinya? Langsung balik aja. Tangan penuh seni sulap. Sekarang masukin tanganmu. Kamu duluan, Annie. Oh, wow. Spidol warna-warni. Ini keren. Aku suka deh. Uh, aku juga mau. Ayo dong, spidol warna-warni. Tunggu, ini bukan spidol. Haha, kamu dapat kacamata aneh. Makanya duluan. Nona-nona, kembalikan topiku. Nih, Roberta. Madison, coba pakai kacamatanya. Oh, oke deh. Apa-apaan nih? Gimana bisa ngegambar? Gak mungkin. Gak mungkin. Ah, kacamatanya gak mau lepas. Gak, gak, gak. Kacamata itu bagian dari tantanganmu. Ah, baiklah. Bakal ku coba ngegambar bintang. Ini sulit banget dan mungkin bakal terlihat jelek. Syukurlah aku gak dapet kacamata. Waktunya menggambar bintang. Pertama, aku butuh garis berpotongan. Lalu mulai menyambungkannya. Semuanya kayak gini. Jangan lupa garis sisanya. Selesai. Waktunya mewarnai. Udah kelihatan nih. Hasilnya pasti bagus. Pewarnai seru banget. Untung warnanya gak keluar garis. Hasilnya bagus banget. Bentar lagi selesai. Tinggal satu nih. Aku berhasil. Sempurna. Uh, waktu habis. Lepas kacamatanya ah. Oh, tidak. Gambarku jelek banget. Iyuh, Madison. Singkirkan. Ini bintang paling sempurna yang pernah kugambar. Luar biasa, Annie. Bintang yang sangat bagus. Curang. Waktunya tantangan terakhir. Ini dia. Kelinci. Iyuh, kelincinya lucu banget. Ini tantangan terbaik. Ayo mulai. Kelinci lucu bakalanku gambar yang paling imut. Aku butuh lingkaran di sini dan angka 2 di sini. Bikin garis di kanan dan gambar telinganya. Terus bagian mata dan bulu matanya. Hidung kecil dan mulutnya. Imut kan? Sekarang badannya. Jangan lupa ekor dan kakinya. Kelinci butuh makanan untuk dikunyah. Wortel raksasa hanya buatmu, kelinciku. Wah, kelinci yang bahagia. Gimana cara gambar kelinci? Aku tahu. Apa? Curang. Pensilku patah. Untungnya aku punya pensil lain. Yang ini patah juga. Ayolah. Nyebelin banget. Oke. Tenang, Annie. Pakai pensil besar ini aja. Gak mungkin pensil ini akan patah. Waktunya menggambar kelinci terbaik. Aku tahu pensil besar adalah solusinya. Waktunya habis. Tunjukkan gambar kalian. Sial, gambarku belum selesai. Baiklah, Annie dan Madison. Apa yang kalian gambar? Madison, kelinci yang luar biasa. Annie, apa itu? Itu bukan kelinci. Hahaha. Wow. Au. Au. Kepalaku. Makanya jangan ngetahuin karya aku. Ah, terserah deh. Setidaknya kelinciku aman. Mencatin ini emang bikin puas? Ah. Gimana kalau kalian gambar ini? Aku suka, Popit. Oke. Jennifer bikin yang warna-warni. Tapi aku bisa lebih kreatif lagi. Cukupin jam ini aja. Pertama, tempelin selotip. Lalu, tambah bumpalan cat kayak gini. Terus, pakai sisir buat bikin pola seru. Ini benar-benar nyatuin warna. Jauh lebih menarik dibanding sapuan kuas. Dan begitu selotipnya dibuka, kamu dapet garis yang paling bersih. Tahu kan maksudku? Wah, berhasil beneran. Sisirku? Kamu apain sisirku? Itu punya aku. Sorry. Gak sopan. Kutuker sama permen? Enggak lah. Tunggu. Oke, siniin permennya. Ini pasti menarik. Ungu, favoritku. Kamu yang teratas. Nah, jadi kayak yang asli ya. Mirip banget sama Popit beneran. Bagus. Coba kulihat. Ini dia. Itu unik sih. Tapi punya Jennifer. Spektakuler banget. Dan pemenangnya? Wah, gak tahu kalau ini musim Popit. Oke, semua rakyatku. Kalian akan terdiam sebentar lagi. Begitu melihat perhiasan kerajaan ini. Wow, kilauannya. Digambar ya. Aku pasti bisa nih. Bikin gambar mahkota mah gampang. Monyet juga bisa. Heh, seriusan. Akanku tunjukin cara yang benernya. Ini semua tentang detail kecil. Lanjutin dengan perhiasannya. Merah delima segera datang. Tapi aku butuh yang agak nyata. Untung aku selalu bawa ini. Bagus. Tapi bisa ditambah glitter. Yang emas tentunya. Tenang, rencanaku pasti berhasil. Ayo. Kamu duluan. Oke. Gimana menurutmu? Cantiknya. Kamu bisa langsung pakai. Kok bisa? Aku suka banget. Sekarang punyamu, Ashley. Ini mahkot aku. Agak mengecewakan. Tapi ini bisa membantu. Aku gak yakin soal ini. Siap, anak-anak. Manjakan matamu dengan kecantikan ini. Lihat berliannya. Giliranmu. Kayaknya aku bisa nih. Cuma banyak warna merah, kan? Mikir, Ashley. Mikir. Jennifer nyari selesai. Akanku usahain sebaik-baiknya. Ini udah kayak sketsa gaun. Sekarang badannya. Keajaibannya ada pada detailnya nih. Dan sekarang warnanya. Lihat garisnya. Bikin sentuhan tersendiri. Seolah-olah hidup. Bagus. Aku pasti menang. Nah, lebih baik di bantu dia. Yang dibutuhin semua gaun. Banyak glitter. Wah, cantiknya. Nah, lihat kajaibannya. Eh, alergiku. Hacau. Waktu habis. Ayo, Jennifer. Cantik, kan? Bagus banget. Kalau punyaku gimana? Beneran cantik. Hah? Wah, berkilau. Wow, itu karyamu. Iya, aku bikin sendiri. Buat kamu aja. Seni nyatuhin semua orang. Hampir beres nih. Hei, tunggu sampe selesai ya. Jangan gerak dulu. Matamu ga simetris nih. Beneran deh. Beres. Ini kamu, bro. Apa miripnya sama aku? Kamu cuma mau bikin aku sedih, kan? Siniin gambarnya. Hah. Oke. Mau ngapain kamu? Saatnya senjata makan tuan. Siap-siap ya. Kepala besar. Mata melotot. Gigi tonggos. Yap, bener. Tara. Ya, bener aja. Aku gak seburuk itu kali. Lepasin. Hah. Oh-oh. Ah. Tamu berikutnya. Hah? Uh, aku suka seni bukan matematika. Kamu tahu cara bacanya? Matematika. Iya, udah tahu. Buka bunyamu. Wah, aku juga dapat. Oke lah, kita satuin aja. Tenang. Aku bisa. Hah? Itu kamu. Udah, ikutin aja. Oke, aku dengerin deh. Udah nyala? Malam. Ampun, gak usah genceng-genceng kali. Oke, oke. Lihat. Biar ku cari sendiri deh. Dengan keajaiban seni. Ubah angka satu jadi jerapa. Lucu kan? Angka duanya, angsa dong. Angka tiga, jadi kupu-kupu cantik. Empatnya, ikan mungil. Kreatif banget, kan? Ini matematika yang aku suka. Kamu emang kreatif, Kevin. Aku gak dibutuhin lagi di sini. Kamu gak mau nyelesain punyaku. Kugaseniman gak pernah selesai. Lihat dan pelajari. Hei, udah laut kecil. Mau berteman sama bayi tupai? Dia jadi tetanggamu sekarang. Dan angka tujuhnya, kita balik ke laut. Dan yang terakhir, beruang teddy imut. Peres deh. Aku emang jago. Menurutmu, aku... Wah, ada yang capek nih. Bangun! Hah? Udah beres? Udah dong. Bagus. Kamu jawara kreatif. Picasso masa kini. Pose dulu. Tahan, aku duluan. Uh, peralatan seni baru emang keren. Bikin gak bisa nahan dirin nih. Dia lagi dapet inspirasi tuh. Apakah kamu lihat hal yang sama? Enggak. Kalau gitu, lihat aja nih aku. Mulai dari warna putih di kertas putih. Belum kelihatan ya? Aku gak ngerti. Ini pasti bisa bantu. Wah, kapurnya jadi raksasa. Tapi kok belum kelihatan apa-apa? Buka punya ku aja deh. Uh, alah. Aku gak butuh ini. Dadah. Nah, mari kita warnain. Pakai semua biar kelihatan. Bikit lagi. Aha. Hello. Hah? Terkesan judulnya warna-warna. Menarik? Serius? Mau ngeliat punyaku? Pasti bisa dilihat sekarang. Itu cerdas banget sih. Gimana cara bikinnya? Gak sesulit dugaanmu kok. Gambar aja objeknya pakai kapur putih. Di kertas putih ya. Pilih warna pertamamu dan olesin ke spons. Warna berikutnya. Kalau udah kayak gini, sapuin aja di atas kertas tadi. Kapur menghalangi warnanya, kan? Beres deh. Gampang dan keren banget. Kisirin dikit. Jangan berisik. Dan ambil kuasnya. Kalian tahu ini apa, kan? Randa ini waktunya untuk kucing. Hah? Kamu suka kucing? Aku gak bisa keluar rumah tanpa sekecil ini. Aku harap dia terlihat lebih realistis. Tentu saja. Aku tahu harus apa sekarang. Solusinya ada di depan mataku sejak tadi. Yes! Tinggal jiplak genggaman tangan. Seperti ini. Kalian lihat seperti garis luar gambar kucing. Tapi kamu masih harus menggambar tubuhnya. Lucu banget, kan? Jangan lupa ekornya yang panjang. Dan wajah manis tentunya. Lucu! Lumayan untuk percobaan pertama. Benar kan, memangku sayang? Terserah. Kuasnya? Sempurna. Lihat dan pelajari. Oh, aku paham. Nomor tujuh, nomor keberuntunganku. Tada! Menarik. Tapi bukan itu yang aku maksud. Oh, iya, iya. Bagaimana kalau yang ini? Terlihat seperti angka, kan? Salah. Semuanya akan menjadi kucing yang lucu. Mulai terlihat gak asing? Kucing ini pasti bakalan menangin tentangan ini. Lihat deh senyumnya. Oh. Uh, terlihat lebih baik. Perlihatkan hasil kerja kalian. Bagus sekali. Terima kasih. Hasil yang menakjubkan dari kedua peserta. Hei, kita pun hasil. Dan matahari pun tenggelam. Keluarga itu masuk ke rumah untuk makan malam. Hei, ini bagian kesukaanku. Oh, udah balik tuh. Aku bilang tanpa acar. Oh. Gambar kodoki. Apa itu tentangan kita yang selanjutnya? Gak susah juga, kan? Oh. David kelihatannya pede banget. David, lihat tuh. Lihat gak? Aku ambil dulu. Ini bakal epik banget. Lihat, aku balikin. Gak ada. Kasih udah terbang. Sekarang tinggal menggambar kodok. Setelah membuat badannya, sisanya bakal mudah. Dan garis-garis ini bikin kesan bagus dan rapi. Jangan lupa matanya. Dan detailnya bikin makin keren. Kamu kira aku bakal lupa mengwarnai-nya? Hati-hati di bagian kakinya. Bagus. Sekarang untuk sentuhan warna di sini. Dan kataknya siap buat melompat. Aku yang jenius, kan? Apa-apaan ini? Ini semua mengarah ke... Tuih! Kamu curang! Tapi pintar, kan? Selesai. Dan kola ukuran besar. Dadah. Kalian sudah selesai. Terlihat cukup mirip. Tapi lumayan juga hasilnya. Punya kloid terlihat lelah. David menang rondo ini, oke? Yes! Kenapa lama banget sih? Dikit lagi. Nggak rugi, kan? Nungguin. Ta-ta! Kayaknya seru, nih. Ngegambar anak laki-laki mah gampang. Setiap hari aku lihat diriku dicermin. Sempurna! Ellie belajar gambar kayak gitu dari mana? Masa hasil akhirku kayak gini? Matt, waktumu hampir habis. Perlihatkan hasilnya. Aku harus cari ide. Boy! Anak laki-laki, anak laki-laki. Hah? Bener juga sih. Tunggu. Kasih aku waktu sebentar ya. Oke. Tapi satu menit aja. Makasih. Ruf-ruf ini bisa aku ubah sedikit. Pertama, tinggal sambungin semuanya. Gimana? Gimana? Mulai kelihatan, kan? Dan warnain sedikit biar keren. Nah, ganteng juga. Hah! Ini dia hasil akhirnya. Ini maha karyaku. Gimana? Ada dua Picasso di hadapanku. Kita gitu loh. Dan jangan sampai ketinggalan warna ungu. Ahem. Tolong perhatian. Kita belum selesai. Kita harus gambar pelangi. Mari kita mulai. Jangan lupa urutannya. Selalu dimulai dari warna merah. Gimana? Nah, udah kayak pelangi, kan? Aku nggak suka pakai spidol. Jangan nyontek dong. Dia belum gambar apa-apa. Hei, kok ada pop it? Aku suka pop it. Dan memang itu yang aku butuhin. Hah! Cakep ya. Tapi aku mau pakai buat hal lain. Tiap barisnya kita oles warna berbeda. Beberapa lagi di sini. Sip. Jangan lupa lubangnya. Sekarang tinggal di balik. Satisfying banget ya. Hampir sama satisfyingnya kayak ini. Beguru, tangkep. Hei. Kami siap. Wow, warnanya indah sekali. Tapi hasil akhirnya kurang. Oke. Nah, itu baru kreatif. Selanjutnya, kubus rubik. Kudu mikir keras nih. Penggaris dan pensil. Aku tahu. Penggaris bisa bantu bikin banyak garis lurus. Sudut ini memberi kesan tiga dimensi. Nik lagi ngapain? Kok dia bisa bikin sekeren itu? Kertasnya cukup dibalik. Jauh lebih rumit dari itu. Dengan warna yang pas, gambarnya jadi dinamis banget. Tuh kan? Pensil ngasih kesan kontras. Hampir jadi. Selanjutnya, shading yang tipis banget. Hampir gak kelihatan. Bayangan ini bikin gambarnya menonjol. Yeah. Gimana dia bikinnya? Kayak keluar dari kertasnya gitu. Keren abis. Siap urmain? Nih. Serang. Aku juga mau coba. Coba lihat deh. Apa ini? Ini bisa gerak. Wow. Bagus sekali, Nik. Seolah ada di depan mataku. Mau lebih deket lagi, ah. Lihat. Dia ngapain tuh? Coba lihat semua warna yang dipakai. Udah mulai pusing. Satu lingkaran lagi. Dan selesai. Gawat. Apa? Ada di wajahku ya? Ini kayak makeup abstrak. Aku belum pernah lihat yang kayak gini. Aku tahu. Ya. Ingat yang kita bahas kemarin. Hehehe. Yup. Aku datang. Itu siapa sih? Aku datang secepatnya. Dia cantik banget. Hai. Ini dia inspirasi kalian. Nah, ini baru seru. Karyaku bakal tampak nyata. Nah, jadi. Eh, Nik. Kok ngelamun? Tuker aja. Dia punya insang. Aku tahu. Gambar dari lubuk hati terdalam aja. Kamu asal coret aja, Nik. Rambutnya panjang dan biru. Ekornya juga cantik banget. Sangat pandai berenang. Kayaknya udah oke. Ini jelas banget ikan, kan? Bengong terus aja. Makasih, bro. Guh. Jadi. Cantik banget ya. Luar biasa. Aduh, gawat. Aku gak pengen kasih lihat. Ya, ini ikan. Hah, seharusnya bisa lebih baik lagi. Putri Duyung jauh lebih cantik. Anak-anak, kamu lucu. Semua perhatian. Itu lebih baik. Nah, yuk dilanjut. Huruf E singkatan apa? Elang. Aku tahu. Tunggu. Eh. Halo? Tolong dong. Maaf. Wah. Apa yang dimulai dengan E? Apaan sih ini? Ah, cuh. Kamu gak apa-apa. Kamu alergi ya? Mungkin aku harus. Eh, aku tahu. Ini bakalan bagus. Bunyi jarinya. Cewek ini gak pernah bisa diam. Hei. Lenganku gak bisa gerak. Siapa yang ngelakuin ini? Fiu. Akhirnya bisa fokus juga. Gambar huruf E-nya ajalah. Tapi dibagusin. Nah, lebih cantik, kan? Semacam efek 3D. Beres. Aduh, aku lupa apa sama sekali. Pasti aku keasikan sendiri tadi. Ini dia. Waktunya hampir habis. Kecelakaan. Baiknya langsung kukerjain aja. Oh, waktu buat ngegambar habis. Sayang banget. Kate? Kenapa gak kau berikan ke Alpha? Anggap aja ini tawaran damai. Ambil ya. Yah. Boleh lah. Aku layak menerimanya. Oh, ya. Hei, Kate. Kita berbagi aja yuk. Siapa yang menang sekarang? Itu indah, anak-anak. Oh, manis banget. Kalian siap diundi lagi? Uh, dapet tangga ya. Ini bisa menarik. Aku butuh ini. Kate? Gak boleh pake penggaris. Oke. Astaga, aku bisa kok gambar yang mirip tangga. Kate bikin apaan sih? Dia pasti ngelawak. Aku bisa bikin lebih bagus dari itu. Dan ini cuma tentang keajaiban sudut. Dan garis-garis tertata rapi dong. Taruh spidolnya, anak-anak. Apa pendapatmu? Uhuh. Terserah lah. Dan punyaku? Kayaknya belum selesai. Kamu bener. Masih harus dilipat dua. Bikin lipatannya. Cuma dengan begitu, jadi tiga dimensi. Yak. Wow. Yuk kita tes sekuat apa tangga kalian. Hah? Terlalu lemah buat orang itu. Pasti sakit tuh. Coba lihat apa punyamu tahan. Hei, dia naik. Bagus apa? Tuh. Tuh. Lalu. Emu. Kau. Tuh. selamat menikmati selamat menikmati